Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 2 Februari 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari hujan ringan akan turun di 12 daerah. Di antaranya Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Pacitan, Ponorogo, Situbondo, Sumeneb, Trenggalek, dan Tulung Agung. Sedangkan cuaca di daerah lainnya di Jawa Timur diprediksi akan bervariasi, mulai cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di 9 daerah, yaitu di Bondowoso, Jember, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, dan Kota Madiun. Lalu hujan sedang akan mengguyur 9 wilayah, termasuk Kabupaten Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Lumajang, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek. Kemudian daerah lainnya yang belum disebutkan akan turun hujan ringan secara merata. Pada malam hari hujan petir masih melanda wilayah Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, dan Tulung Agung. Masih ada pula 11 wilayah yang diguyur hujan sedang, seperti Bangkalan, Batu, Pojonegoro, Gresik, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lamongan, Pacitan, dan Tuban. Daerah lainnya di Jawa Timur yang belum disebutkan lagi-lagi masih turun hujan ringan secara merata. Pada dini hari ada 15 daerah yang masih turun hujan ringan, diantaranya Bangkalan, Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Lumajang, Magetan, Pacitan, Pamekasan, Ponorogol, Sampang, Situbondo, Sumeneb, Trenggalek, dan Tulung Agung. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan berawan di pagi hari dan turun hujan sedang di siang hari. Pada malam hari akan turun hujan ringan dan pada dini hari akan kembali berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 terancat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 95 persen. Sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 2 Februari 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas.